Jadi berdasarkan investigasi saya, Kuat ini adalah orang yang paling senior di situ. Jadi dia informasinya sudah bekerja kurang lebih 10 tahun di rumah Berdisambo. Bahkan mulai dari rumah sebelum dibangun saya guling dia sudah ada di sana. Dan posisinya sebagai sopir? Posisinya sebagai sopir daripada PC. Nah kemudian karena dia terpapar COVID, yang lain juga sebenarnya terpapar COVID juga, maka dia kurang lebih 2 tahun off atau tidak bekerja. Baru dia bekerja lagi, baru akhir-akhir ini di 2022 dan itu langsung terjadi pembunuhan ini. Berarti sebelum Kuat ini off sudah sempat bertemu dengan Yosua sebelum dia off 2 tahun itu? Jadi apa namanya, di antara para sopir dan ajudan ini ada juga saling cemburu-cemburuan. Karena menyangkut kepercayaan daripada si majikan. Misalnya dulu di kalangan ajudan yang paling dipercaya itu dulu adalah yang berewokan yang orang Papua. Namanya Matius. Terus itu sudah saya investigasi semua apartemennya atau tinggalnya di mana, misalnya di Kalibatas sudah investigasi keluarganya di mana, semua sudah. Demikian juga misalnya, karena dia juga melakukan sesuatu kesalahan di mata mereka, kaitannya dengan yang pernah saya paparkan dalam perkara lain yang dilarang oleh hakim untuk dibicarakan. Dan akhirnya kepercayaan itu berpindah kepada Yosua, kemudian kepada Dadin. Dadin ini adalah anak kesayangan emas daripada Perdisambo, sedangkan Yosua ini sebenarnya sempat disayang juga oleh ibu putri. Jadi Dadin untuk si Perdisambo, si Yosua ini kesayangan daripada ibu. Maka dia sering diberikan hadiah-hadiah, diberi ulang tahun dengan kepsen yang romantis dan sebagainya. Sehingga kuat di sini cemburu dengan kedekatan itu. Ada dugaan begitu. Nah kemudian kuat ini juga yang mempengaruhi pola pikir daripada Putri Candrawati. mendorong Putri Candrawati untuk melaporkan hal-hal yang gak ingat kepada suaminya, yaitu Perdisambo dan Perdisambo terpengaruh. Kok bisa Bang? Apakah hanya karena sebatas orang lama? Sehingga berani mempengaruhi pola pikir, berani mengadu ini dan sebagainya? Apakah karena keistimewaan orang lama itu? Ada juga keistimewaannya tentu, makanya dia lama kerja di sana. Di sisi lain, berdasarkan informasi yang saya gali, orang ini juga kan tidak tinggal satu rumah. Jadi Putri Candrawati tinggal di rumah Saguling, beserta anak-anaknya dan supirnya termasuk kuat di sana, kemudian bekerja di sana maksudnya. Sedangkan apa namanya, Perdisambo itu berdasarkan informasi yang saya gali, dia tinggal di Jalan Bangka. Dan satu lagi ada rumah dinas mereka itu sekali-sekali dimampat, atau digunakan, tapi yang lebih banyak digunakan itu rumah Saguling dan rumah Jalan Bangka. Dan sejak itu kuat memang selalu ikut dengan Ibu Putri? Iya, betul. Jadi peran kuat ini sangat kuat sesuai namanya, untuk mempengaruhi Putri Candrawati maupun mempengaruhi Perdisambo.